Pak Sis tidak percaya bahwa akan ada gangguan eksternal untuk menggagalkan Pak Anies Baswedan untuk menjadi baca pres tiga koalisi ini, Bapak tidak percaya. Tapi kalau mendengar dari penjelasan Bapak saya ingin tanya lebih jelas lagi, kalau secara internal apakah tiga partai ini akan solid sampai pendaftaran capres di KPU? Bagi tiga-tiganya pasti, karena undang-undang kita mengatur kalau ada partai yang tidak... Menurut Bapak secara internal, apakah ini memang akan solid sampai pendaftaran capres? Bisa, bisa solid, bisa tidak. Itu bukan jauh. Itu adalah politik. Artinya Bapak sendiri masih belum yakin tiga-tiga ini secara internal bisa solid? Karena belum. Persyaratan untuk menyalonkan itu kan bukan hanya presidennya. Presidennya mereka bertiga sudah solid. Wah presnya belum. Ya kita tunggu aja. Waktunya masih beberapa. Anda dapat kesan bahwa Pak Sis merasa bahwa karena cawa presnya nanti sudah ditunjuk seseorang, saat ini disebut Mas Ahaye, itu bisa membuat Nasdem mundur? Wah saya tidak berani mengatakan itu. Pertama, memang saya tidak di struktural partai itu, tidak keunangan, itu keunangannya partai. Dan partai mempunyai mekanismenya sendiri untuk memutuskan. Tapi sebagai-sebagai orang yang mengenal Pak Surya Paloh, orang yang sudah berkiprah dalam politik sejak tahun 82, Ya, kita tunggu saja. Karena politik itu bahkan hal yang semula tidak mungkin pun jadi mungkin. Kita lihat saja 2019. Akhirnya Wakil Presiden Pak Mahruf Amin, itu seminggu sebelum itu pun tidak ada orang membicarakan. Ternyata pada menit terakhir menjadi Pak Mahruf Amin. Jadi bisa saja ada deklarasi calon Wakil Presiden dalam waktu dekat, tapi pada saat pendaftaran di KPU bisa berubah? Bisa sekali. Karena yang sah adalah yang didaftarkan. Oke.